Terima kasih untuk kekasih hatiku Temukan file skripsi suami, wanita salah fokus baca isi persembahannya Suami auto malu Viral nomor wanita yang tak sengaja menemukan file skripsi milik suami Seri yang dibagikan oleh salah satu memilik akun TikTok belum lama ini Dalam video singkat yang diugah, tamak wanita itu sedang membaca isi buku tugas akhir kuliah dari sang suami Kemudian pandangannya tertuju pada halaman persembahan skripsi tersebut Aku salfok sama persembahan skripsinya ungkapnya Ia mengaku salah fokus membaca persembahan dari buku skripsi itu Rupanya, ucapan terima kasih skripsi tersebut salah satunya dipersembahkan untuk mantan kekasih dari sang suami Lalu ia membacakan dengan lantang tulisan terima kasih untuk kekasih dari suaminya itu Isinya ada ucapan terima kasih untuk kekasih hatiku, yaitu Tapi gak berjodoh, katanya Mendengar itu, sang suami langsung bereaksi Ia membuka lembar persembahan skripsi itu dan merobeknya Reaksi sang suaminya yang merasa malu seorang tak membuat istrinya tertawa terpingkal-pingkal Kini video itu sedikitnya lah disaksikan oleh 1,1 juta pengguna TikTok Melihat video itu, warganet memberikan beragam tanggapan Untung aku sama suamiku berjodoh, skripsinya gak jadi dibakar, tulis warganet Intinya jangan pernah nulis nama pacar atau gebetan di hal mempersembahan ya teman-teman Kalau putus bakal malu banget soalnya, percaya deh, kata warganet Bakal jadi bahan ledekan seumur hidup, tutur warganet Sembang skripsi Terima kasih untuk dukasih hatiku Terima kasih telah menonton! Lgetik banget boleh soalnya